Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rafida Aisy semoga kabar Ibu sekeluarga selalu dalam keadaan baik dan berlimpah rezeki amin ya robbal alamin video berikut merupakan penjelasan proposal atau ilustrasi manfaat yang sebelumnya sudah Andrian kirimkan saya berharap saat ini Ibu Rafida sedang longgar sehingga bisa menyimak video penjelasan ini dengan seksama supaya benar-benar bisa memahami segala hal terkait dengan program asuransi kesehatan ini sebagaimana yang diinformasikan bahwa nama lengkap Ibu sesuai KTP adalah Rafida Aisy Ibu terlahir di tanggal 16 November 1997 sehingga menurut hitungan sistem untuk ulang tahun berikutnya Ibu berusia 25 tahun Ibu seorang wanita dan pekerjaan sebagai wira swasta atau pengusaha disini Ibu bukan merokok atau tidak merokok dalam proposal ini Ibu berperan sebagai calon pemegang polis dan sekaligus sebagai calon peserta utama yang diasuransikan nama produk asuransi ini adalah asuransi kesehatan pro solusi sehat syariah ini sengaja Andrian memilihkan program berbasis syariah karena dalam beberapa hal lebih menguntungkan daripada program yang non syariah asuransi kesehatan pro solusi sehat ini atau kadang juga disingkat PSS memberikan manfaat berlupa perlindungan biaya kesehatan di rumah sakit secara on bill atau sesuai tagihan terhadap resiko rawat tinap termasuk perawatan intensif, pembedaan, dan pengobatan sesuai dengan plan yang dipilih yang di proposal ini Andrian pilihkan plan goal B dengan batas manfaat harga kamar 5 juta per hari dengan batas manfaat tahunan sebesar 5 miliar dan manfaat tambahan sebesar 30 miliar plan goal B ini berlaku di seluruh Asia termasuk Singapura, Hongkong, Jepang, dan yang lain-lain perlu Andrian sampaikan mengapa seorang pengusaha seperti Ibu Rafida ini perlu memiliki manfaat asuransi kesehatan pro solusi sehat ini adalah karena berdasarkan data dari Global Medical Trends Reports sepanjang tahun 2019 dan 2020 biaya perawatan kesehatan di rumah sakit di Indonesia mengalami kenaikan 31,8% sedangkan di negara-negara Asia rata-rata kenaikannya mencapai 26,23% ini artinya biaya perawatan kesehatan akan terus naik dari tahun ke tahun ambil contoh apabila misalkan saat ini biaya rawat hinab untuk suatu penyakit tertentu menghabiskan biaya 100 juta maka dengan mengacu kenaikan biaya kesehatan 31,8% tadi bisa diperkirakan untuk tahun depan biaya tersebut akan naik menjadi 131 juta dan tahun berikutnya akan naik lagi menjadi 170-an juta dan di tahun ketiga bisa diperkirakan akan naik menjadi 220-an juta terlihat di sini dalam 3 tahun saja karena adanya faktor inflasi biaya kesehatan biaya rumah sakit bisa naik 2 kali lipat lebih seseorang yang tidak memiliki asuransi kesehatan dengan fitur anti-inflasi tentunya akan mengalami kesulitan keuangan apabila mengalami musibah sakit mau tidak mau mereka akan kuras tabungan hasil kerja bertahun-tahun bisa ludes dalam hitungan hari ibu tentu masih ingat beberapa selebritis Indonesia beberapa tahun yang lalu menghabiskan biaya miliaran untuk biaya pengobatan sebut saja seperti Julia Perez ataupun yang lain nah kabar baiknya asuransi kesehatan plus solusi sehat ini memiliki fitur anti-inflasi sehingga ibu tidak perlu khawatir lagi dengan kenaikan biaya rumah sakit di masa depan plan goal B yang Andrian pilihkan untuk ibu Rafida ini memberikan manfaat pelayanan untuk kamar dengan harga maksimum 5 juta per hari namun juga tersedia alternatif pilihan kamar VIP dengan satu tempat tidur harga terendah berapapun harganya maksudnya misalkan ibu masuk di rumah sakit yang mewah mungkin di Indonesia atau mungkin juga di luar negeri ternyata harga kamar perharinya lebih dari 5 juta katakanlah 7.500.000 per hari maka dengan memanfaatkan alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini ibu tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa dikenakan ekses atau tagian ekstra atas kelebihan harga kamar alternatif pilihan ini merupakan fitur anti-inflasi yang berlaku saat ini dan di masa yang akan datang sehingga ibu tidak perlu khawatir di tahun-tahun berikutnya nanti biaya rumah sakit akan naik sampai berkali lipat pun kenapa? karena dengan fitur pilihan harga kamar dengan satu tempat tidur terendah ibu bisa masuk berapapun harganya saat itu dan sesuai dengan hitungan sistem untuk mendapatkan manfaat layanan plan goal B ini ibu perlu membayar premi atau kontribusi sebesar 1.455.000 per bulan apabila Ibu Rafida berminat untuk membayar premi atau kontribusi ini secara tahunan maka jumlah yang dibayar adalah sebesar 1.455.000 dikali 11 sama dengan 16.5.000 rupiah kenapa tidak dikali 12 yes, karena untuk pembayaran tahunan mendapatkan pengurangan atau hemat premi sampai 1 bulan sehingga faktor kalinya 11 kali perlu Andrian sampaikan di depan bahwa pertama, asuransi prusolusi sehat ini kontrak masa perlindungannya per 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis hingga usia 99 tahun yang kedua, masa atau lama pembayaran premi adalah selama Ibu Rafida menginginkan manfaat asuransi kesehatan ini aktif jadi, jika menginginkan polis aktif selama 2 tahun Ibu Rafida perlu membayar premi sampai 2 tahun apabila Ibu menginginkan polisnya aktif hingga 10 tahun Ibu juga perlu membayar kontribusi atau premi ini selama 10 tahun demikian seterusnya yang ketiga, asuransi kesehatan prusolusi sehat ini merupakan asuransi kesehatan murni tanpa investasi sehingga premi atau kontribusi yang Ibu Rafida setorkan sifatnya hangus alias tidak ada pengembalian premi yang keempat, setiap tahun premi asuransi prusolusi sehat ini akan mengalami kenaikan premi yang besarnya berapa nanti akan diinformasikan 30 hari sebelum ulang tahun polis berikutnya kalau dari pengalaman Andrian menggunakan produk ini di tahun kedua mengalami kenaikan sebesar 5,48% dan kabar baiknya untuk Ibu Rafida bahwa untuk tahun depan berhak mendapatkan diskon premi sebesar 5% apabila memenuhi syarat-syaratnya apa itu syaratnya? syaratnya adalah pertama polis terbit maksimum tanggal 31 Maret 2022 jadi apabila Ibu membeli produk ini kemudian polisnya disetujui dan terbit sebelum 31 Maret tahun 2022 maka Ibu berpeluang untuk mendapatkan diskon premi sebesar 5% syarat yang kedua adalah Ibu untuk pembayaran premi nya menggunakan auto debit rekening tabungan ataupun rekening kartu kredit dan syarat yang ketiga polis tidak pernah lapse atau tidak pernah lewat waktu dari batas pembayaran premi nya dengan memenuhi syarat-syarat ini maka Ibu Rafida berhak untuk mendapatkan diskon premi sebesar 5% untuk tahun berikutnya nah selanjutnya Andrian akan menjelaskan secara detail manfaat-manfaat apa saja yang Ibu Rafida dapatkan dengan memiliki program asuransi kesehatan Plan Gold Bay ini produk asuransi kesehatan prosolusi sehat Plan Gold Bay berlaku di seluruh milayak Asia rawat inap di rumah sakit rekanan bersifat keseles dengan menunjukkan kartu kepesertaan saat ini terdapat lebih dari 600 rumah sakit rekanan rawat inap di rumah sakit bukan rekanan bersifat klaim penggantian atau reinbase berikut untuk penjelasan poin-poin manfaat rawat inap dan atau tindakan bedah poin 1 biaya kamar Plan Bronze Bay memiliki manfaat fasilitas rawat inap di kamar yang harganya maksimal 1 juta rupiah per hari dengan tidak membedakan tipe kamar apabila peserta yang diasuransikan memilih kamar yang harganya di atas 1 juta per hari maka akan dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar yang besarnya dihitung secara prorata berdasarkan tagihan total sebagai alternatif peserta bisa memilih kamar dengan satu tempat tidur yang harganya paling rendah di suatu rumah sakit yang dituju sebagai contoh misalkan Anda masuk di rumah sakit mewah di mana harga kamar dengan satu tempat tidur harga terendahnya 2 juta 500 ribu per hari maka Anda tetap bisa masuk kamar tersebut tanpa dikenakan tagihan kelebihan atas harga kamar manfaat alternatif pilihan kamar dengan satu tempat tidur harga terendah ini sangat bermanfaat untuk Anda di masa depan katakanlah 5 atau 10 tahun yang akan datang di mana harga kamar rumah sakit saat itu bisa dipastikan sudah naik berkali lipat akibat inflasi Anda tetap bisa masuk di kamar VIP dengan satu tempat tidur harga terendah berapapun harganya saat itu produk ini memberikan batasan masa rawat inap sesuai hari kalender yaitu 365 hari dalam setahun poin 2 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya unit perawatan intensif di ICU termasuk NICU PICU HDU intermediary ward ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui biaya tagihan dihitung harian dengan batas manfaat maksimal 150 hari per tahun poin 3 biaya kunjungan dokter umum produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter umum dengan maksimal 2 kali kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya kunjungan dokter spesialis dan atau subspesialis dengan batas maksimal 2 kali kunjungan per hari per jenis spesialis sebagai contoh apabila peserta mengalami sakit berat dan komplikasi yang memerlukan perawatan oleh beberapa tipe dokter spesialis maka kunjungan masing-masing dokter spesialis tersebut ke ruang perawatan biayanya ditanggung sesuai tagihan berapapun tarif kunjungan dokter yang ditetapkan oleh rumah sakit poin 5 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya tindakan bedah atau operasi baik operasi tipe 1 tipe 2 3 maupun 4 poin 6 produk ini menanggung biaya aneka perawatan rumah sakit yaitu meliputi obat-obatan infus dan alat-alat kesehatan lainnya yang diberikan selama perawatan sesuai batas kewajaran produk ini tidak menanggung biaya penggunaan obat herbal jamu-jamuan dan lain sebagainya meskipun hal tersebut mungkin disarankan oleh dokter poin 7 biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap maksudnya apabila setelah rawat inap peserta memerlukan perawatan lanjutan di rumah oleh juru rawat maka biayanya ditanggung sesuai tagihan batas maksimal untuk manfaat ini adalah 120 hari per tahun poin 8 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya ambulans lokal seperti dalam hal penggunaan ambulans untuk mengantar peserta yang diasuransikan baik untuk keperluan perawatan ataupun untuk kepulangan dari rumah sakit poin 9 produk ini menanggung biaya fisioterapi terapi okupasi dan terapi bicara dengan batas maksimal 1 kali kunjungan per hari untuk keseluruhan terapi maksimal 30 hari sebelum rawat inap selama rawat inap dan 90 hari setelah rawat inap dengan total maksimal 90 hari per tahun poin 10 produk Pro Sehat Plan Gol B ini menanggung biaya pendamping sebesar Rp850.000 per hari dengan batas maksimal 150 hari per tahun manfaat ini berlaku untuk satu orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan peserta yang diasuransikan meliputi biaya makanan biaya tambahan tempat tidur dan lain-lain yang ditentukan oleh rumah sakit poin 11 biaya perawatan sebelum rawat inap maksudnya apabila peserta yang diasuransikan menjalani perawatan tertentu sebelum akhirnya dirunjuk untuk rawat inap seperti misalnya cek lab tes darah ataupun konsultasi ke dokter praktek umum maka biaya yang telah dikeluarkan bisa ditanggung sesuai tagihan dengan cara klaim penggantian atau reimbase batas maksimal yang bisa ditanggung adalah maksimal 30 hari sebelum rawat inap poin 12 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan setelah rawat inap seperti kontrol pasca rawat inap maupun tindakan medis lainnya yang diperlukan dengan batas manfaat maksimal 90 hari setelah rawat inap poin 13 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan pengangkatan payudara atau mastektomi akibat kanker atau kecelakaan bedah rekonstruksi payudara harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara atau mastektomi poin 14 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya bedah rekonstruksi wajah setelah tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan bedah rekonstruksi wajah harus dilakukan oleh dokter medis dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah akibat kanker atau kecelakaan poin 15 penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting maksudnya apabila peserta yang diasuransikan memerlukan tindakan penggantian organ penting maka biaya penggantian organ tersebut kepada pihak ketiga ditanggung sesuai tagihan poin 16 manfaat santunan harian rawat inap per hari maksimal 100 hari per tahun maksudnya apabila peserta yang diasuransikan selama rawat inap biayanya dibayar sendiri atau dibayar oleh asuransi lain maka produk ini akan memberikan santunan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 per hari dikali lama rawat inap sebagai contoh apabila peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap selama 10 hari dan biaya rawat inap tersebut dibayar sendiri atau setelah rawat inap peserta bisa mengajukan klaim manfaat santunan tunai ini yang besarnya adalah 10 hari dikali Rp 1.500.000 yaitu sebesar Rp 15.000.000 yang langsung ditransfer ke rekening pemegang polis bagian 2 manfaat rawat jalan berikut penjelasannya poin 1 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya rawat jalan darurat hanya untuk kecelakaan seperti misalnya peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan kemudian dibawa ke UGD tanpa perlu rawat inap biaya UGD tersebut ditanggung sesuai tagihan rawat jalan darurat ini diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami kecelakaan poin 2 biaya rawat jalan darurat lanjutan hanya untuk kecelakaan apabila peserta yang diasuransikan mengalami sebagaimana yang dijelaskan di poin 1 di atas ternyata memerlukan tindakan rawat jalan lanjutan maka biaya rawat jalan lanjutan ini ditanggung sesuai tagihan rawat jalan lanjutan diberikan dalam jangka waktu 30 hari dari saat mengalami kecelakaan poin 3 biaya tindakan bedah rawat jalan produk ini menanggung sesuai tagihan biaya tindakan bedah atau operasi yang tidak memerlukan rawat inap seperti operasi bisul operasi katarak dan operasi one day care surgery lainnya poin 4 produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan sebelum tindakan bedah rawat jalan yaitu apabila peserta yang diasuransikan sebelum menjalani tindakan bedah rawat jalan melakukan konsultasi medis baik ke laboratorium dokter praktek umum ataupun klinik biaya biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung sesuai tagihan dengan sistem penggantian manfaat ini berlaku untuk biaya biaya yang dikeluarkan maksimal 30 hari sebelum tindakan bedah rawat jalan poin 5 produk ini menanggung sesuai tagihan biaya perawatan setelah tindakan bedah rawat jalan apabila peserta yang diasuransikan menjalani tindakan bedah rawat jalan maka biaya biaya perawatan lanjutan setelah tindakan bedah tersebut ditanggung sesuai tagihan manfaat ini berlaku maksimal 90 hari setelah tindakan bedah rawat jalan poin 6 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan kanker mulai dari persiapan tindakan pembedahan kemoterapi dan lain lain poin 7 biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker maksudnya apabila peserta yang diasuransikan dinyatakan sembuh dari kanker produk ini memberikan manfaat menanggung sesuai tagihan untuk biaya biaya pemantauan selama 5 tahun setelah perawatan aktif poin 8 produk ini menanggung sesuai tagihan untuk biaya perawatan cuci darah atau dialisis seperti pada kasus-kasus leukemia gagal ginjal dan lain lain berikut manfaat-manfaat lain dari produk asuransi kesehatan ini poin 1 produk ini memberikan manfaat santunan pemakaman sebesar 15 juta rupiah santunan ini dibayarkan sekaligus kepada penerima manfaat atau ahli waris yang telah ditentukan pada saat pengajuan asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal akibat sakit atau kecelakaan poin 2 produk ini memberikan manfaat santunan sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus apabila peserta yang diasuransikan tertular HIV AIDS akibat transfusi darah atau pekerjaan poin 3 manfaat santunan dana marhamah yaitu santunan tunai sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus yang diberikan kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan manfaat santunan dana marhamah ini tersedia apabila anda memilih program asuransi kesehatan berbasis syariah batas manfaat plan gold b sebesar 5 miliar per tahun batas manfaat ini sifatnya renewal atau kembali utuh setiap awal tahun kepesertaan sebagai contoh misalnya di tahun pertama kepesertaan peserta yang diasuransikan menjalani rawat inap dengan tagihan 500 juta rupiah karena masih berada di bawah batas manfaat tahunan maka tagihan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan untuk tahun kedua batas manfaat kembali utuh 5 miliar bagaimana apabila tagihan rumah sakit lebih dari 5 miliar katakanlah 6 miliar maka yang 5 miliar mengambil jatah dari manfaat tahunan dan yang 1 miliar mengambil dari jatah dari limit booster untuk plan gold b ini disediakan limit booster sebesar 30 miliar sebagai manfaat tambahan limit booster ini sifatnya tidak bisa renewal atau tidak bisa kembali utuh apabila sudah terpakai fasilitas manfaat berkembang produk asuransi kesehatan ini memiliki manfaat peningkatan batas manfaat tahunan sebesar 10% dari batas manfaat asuransi tahunan awal pada setiap akhir tahun polis dengan syarat jika a. tidak ada klaim selama 1 tahun polis b. total akumulasi klaim sejak polis terbit kurang dari atau sama dengan 10% dari batas manfaat asuransi c. polis tidak pernah lewat waktu atau laps dalam satu tahun masa kepesertaan maksimal total akumulasi fasilitas manfaat berkembang adalah 50% dari batas manfaat asuransi tahunan awal untuk seumur hidup peserta yang diasuransikan nah demikian penjelasan manfaat manfaat untuk rawat tinap untuk rawat jalan dan manfaat manfaat lainnya perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan manfaat-manfaat tersebut batal alias tidak berlaku Andrian berharap Ibu Ravida untuk menyimak secara seksama penjelasan berikut supaya terhindar dari pembatalan manfaat asuransi kesehatan ini berikut klausul-klausul pengecualian yang menyebabkan manfaat asuransi kesehatan ini menjadi tidak berlaku poin satu kondisi yang telah ada sebelumnya maksudnya untuk semua penyakit atau ketidakmampuan yang telah ada sebelum pengajuan asuransi kesehatan ini tidak bisa ditanggung namun demikian ada kondisi-kondisi medis masa lalu yang bisa diterima karenanya saat pengajuan Anda wajib menyampaikan riwayat medis Anda secara lengkap dan benar poin 2 manfaat rawat inap atau tindakan bedah apapun tidak berlaku untuk 18 penyakit berikut yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal mulai kepesertaan atau tanggal pemulihan polis yaitu 1. semua jenis hernia 2. semua jenis tumor jinak atau benjolan atau kista 3. tuberkulosis 4. wasir 5. penyakit pada tonsil atau adenoid yang memerlukan pembedahan 6. kondisi abnormal rongga hidung sekat hidung atau kerang hidung turbinates termasuk sinus 7. penyakit kelenjar gondok tiroid 8. histerektomi dengan atau tanpa salpingo oforektomi 9. penyakit tekanan darah tinggi 10. penyakit jantung dan pembuluh darah kardiofaskuler 11. fistula di anus 12. batu pada sistem saluran empedu 13. batu pada ginjal saluran kemi atau kandung kemi 14. katarak 15. tukak pada lambung atau usus 12 jari 16. semua jenis kelainan sistem reproduksi 17. diskus intervertebrata yang menonjol 18. penyakit kencing manis klausul poin 2 ini secara singkat bisa dikatakan bahwa khusus untuk 18 penyakit ini masa tunggunya 12 bulan artinya belum bisa klaim apabila terjadi di 12 bulan pertama kepesertaan atau tanggal pemulihan polis terkait tanggal pemulihan polis ini perhatikan contoh berikut misalkan anda sudah memiliki polis asuransi kesehatan ini selama 10 bulan namun sayang di bulan ke-11 sehingga polis menjadi leps atau tidak aktif ketika di bulan ke-12 anda mengajukan pemulihan polis maka masa tunggu untuk 18 penyakit ini kembali dari awal yaitu 12 bulan ke-depannya lagi dihitung dari tanggal pemulihan polis poin 3 setiap ketidak mampuan yang dimulai atau terjadi dalam masa tunggu kecuali diakibatkan oleh kecelakaan maksudnya asuransi kesehatan ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal dimulainya kepesertaan atau tanggal pemulihan polis rawat inap akibat penyakit yang terjadi dalam 30 hari sejak dimulainya kepesertaan atau tanggal pemulihan polis tidak bisa ditanggung kecuali rawat inap yang disebabkan oleh kecelakaan poin 4 tidak bisa ditanggung untuk biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan dan bukan biaya yang dibebankan pada perawatan suatu penyakit cedera atau ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak diperlukan secara medis poin 5 tidak bisa ditanggung untuk penyakit cedera ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung poin 6 tidak ditanggung untuk perawatan untuk mengatasi kegemukan seperti operasi bariatrik penurunan berat badan atau menambah berat badan bulimia anoreksia nervosa termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung poin 7 tidak ditanggung untuk pemeriksaan mata dan tindakan bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran poin 8 tidak ditanggung untuk perawatan dan atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecelakaan poin 9 tidak ditanggung untuk semua jenis perawatan pemeriksaan pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut gusi atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang diakibatkan oleh kecelakaan poin 10 tidak ditanggung untuk pemasangan gigi palsu mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan poin 11 tidak ditanggung untuk kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh peserta yang diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari kalender sejak tanggal mulai kepesertaan atau tanggal pemulihan polis terakhir tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya poin 12 tidak ditanggung untuk biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada peserta yang diasuransikan yang berkaitan dengan acquired immune defisiensi sindrom AIDS infeksi karena human immunodeficiency virus atau HIV atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya kecuali termasuk manfaat santunan HIV AIDS sebagaimana dimaksud dalam polis ini kondisi kondisi di bawah ini harus terjadi 12 bulan setelah tanggal mulai kepesertaan atau tanggal pemulihan polis terakhir tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya A kondisi disebabkan oleh transfusi darah pada peserta yang diasuransikan di rumah sakit atau klinik atau B kondisi disebabkan karena kecelakaan dalam bekerja dengan serokonversi menjadi antibody HIV positif terjadi dalam waktu 6 bulan dari kecelakaan kecelakaan yang dapat menimbulkan potensi klaim ini harus dilaporkan kepada pengelola dalam waktu 30 hari dari kecelakaan dan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan poin 13 tidak ditanggung untuk perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil termasuk melahirkan diagnosis dan perawatan ketidak suburan keguguran aborsi sterilisasi fasektomi atau MOP dan tumectomi atau MOW dan kontrasepsi metode pengaturan kelahiran pengujian atau pengobatan impotensi termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung poin 14 tidak ditanggung untuk sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis poin 15 tidak ditanggung untuk perawatan dan atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan cacat lahir kelainan atau keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan hereditary disease baik yang diketahui ataupun tidak diketahui peserta yang diasuransikan sebelum pengajuan klaim poin 16 tidak ditanggung untuk tindakan bedah yang dilakukan semata-mata keinginan peserta yang diasuransikan tanpa adanya cedera atau penyakit pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik kecuali disebabkan oleh cedera atau penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung poin 17 tidak ditanggung untuk biaya pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan rawat inap biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi dokter biaya preventif atau pencegahan penyakit termasuk pembelian alat bantu medis dan non medis imunisasi dan vaksinasi food suplemen biaya telekomunikasi biaya penyewaan televisi berikut salurannya biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis poin 18 tidak ditanggung untuk rawat inap di rumah sakit atau klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan atau pemeriksaan diagnostik poin 19 tidak ditanggung untuk perawatan yang tidak dilakukan di rumah sakit atau klinik seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik poin 20 tidak ditanggung untuk pengobatan peserta yang diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa cacat mental neurosis psikosomatis psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatris suatu rumah sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater atau psikolog poin 21 tidak ditanggung biaya-biaya untuk setiap tindakan perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut A klinik klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter B rumah bersalin yang setiap tindakan dan atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain dokter C rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa D rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit E rumah jompo F fasilitas perawatan dan atau pengobatan ketergantungan penyalahgunaan kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang G balai pengobatan H klinik pengobatan alternatif naturopati homeopati ciropraktor akupuntur atau pengobatan tradisional lain Poin 22 Tidak ditanggung biaya-biaya untuk penyakit cedera atau ketidakmampuan yang terjadi pada saat peserta yang diasuransikan di bawah pengaruh narkotika alkohol psikotropika racun gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter Poin 23 Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme perang invasi serangan musuh asing tindak kekerasan perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan perang sipil pemberontakan revolusi keikut sertaan langsung dalam huru-hara perkelahian pemogokan dan keributan masa tindakan tentara atau militer perampasan kekuasaan atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian Poin 24 Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit akibat reaksi nuklir radiasi dan kontaminasinya Poin 25 Tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera atau penyakit akibat penyimpangan seksual termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung Poin 26 Tidak ditanggung biaya-biaya apabila peserta yang diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan selain berjalan kaki atau berenang potoling panjat tebing mendaki gunung yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan menyelam kekedalaman lebih dari 30 meter kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan pernapasan bawah air skydiving cliff diving bunga jumping base jumping para layang gantole dan terjun payung Poin 27 cedera atau penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin Poin 28 tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta yang diasuransikan kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan Poin 29 tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh peserta yang diasuransikan kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan Poin 30 tidak ditanggung biaya-biaya untuk cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan peserta yang diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang Poin 31 tidak ditanggung biaya-biaya untuk konsultasi ahli gizi dan podiatrik terapi bicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma kecuali merupakan tindak lanjut dari rawat inap Poin 32 tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan tradisional dan atau alternatif termasuk dan tidak terbatas pada sinsi pengobatan herbal ahli patah tulang paranormal ciropraktor naturopati holistik akupuntur akupresur refleksologi pijat terapi oksigen hiperbarik terapi aroma dan sejenisnya Poin 33 tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan eksperimental Poin 34 tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan konservasi atas kondisi peserta yang diasuransikan ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya Poin 35 tidak ditanggung biaya-biaya untuk perawatan dan atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya-biaya perawatan atas penyakit cedera atau ketidakmampuan dari perusahaan atau lembaga manapun dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja Poin 36 Manfaat Santunan Pemakaman dan Manfaat Santunan Dana Marhamah pada asuransi prosolusi sehat syariah tidak berlaku apabila peserta yang diasuransikan meninggal karena hal berikut a. Tindakan bunuh diri percobaan bunuh diri dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh peserta yang diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh pengelola atas diri peserta yang diasuransikan b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan D. Perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan peserta yang diasuransikan, atau orang lain oleh pihak yang berwenang E. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh peserta yang diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan, atau F. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan Nah, seperti itu Bu Rafida, penjelasan singkat mengenai produk asuransi Prus Solusi Sehat Plan Goal B ini Sangat berharap video penjelasan ini bisa mudah Ibu pahami, namun demikian apabila ada bagian-bagian tertentu yang memerlukan penjelasan ulang Silakan segera WhatsApp saya, saya bantu menjelaskan ulang Saya mengucapkan terima kasih, Ibu sudah menyimak penjelasan proposal ini sampai selesai Semoga juga segera terwujud rencana perlindungan keuangan menggunakan asuransi kesehatan ini Orang bijak berkata bahwa menghasilkan uang atau harta yang berlimpah memanglah penting Namun yang lebih penting adalah melindunginya Melindungi dari pengeluaran terutama biaya-biaya besar yang tidak terduga Seperti biaya sakit Sekali lagi, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh